Intro Assalamualaikum anak hebat Salam semangat ya Mari kita awali pertemuan hari ini Dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini Ibu masih membahas soal latihan Lanjutan yang kemarin Kalian bisa lihat di halaman 100-101 Disimak dengan baik ya Untuk nomor 11 Diketahui sebuah tangki air Berbentuk tabung yang tingginya 200 cm Tabung tersebut dapat menampung air Sampai penuh sebanyak 1570 liter Jika pi sama dengan 3,14 Itu melap manjang Jari-jari alasnya Yang kita ketahui adalah tinggi tabungnya 200 cm Untuk volumenya 1570 liter Kita jadikan cm3 Yaitu dengan dikalikan 1000 Hasilnya adalah 1.570.000 Wnya adalah 3,14 Maka yang ditanyakannya adalah Jari-jari atau air tabung Kita jawab Kita cari luas alas tabungnya Yaitu Rumusnya volume tabung dibagi Tinggi tabung 1.570.000 Dibagi 200 Hasilnya adalah 7.850 cm Langkah selanjutnya adalah Kita tuliskan kembali Luas alas tabung Yaitu Pi x R Pangkat 2 Luas alas tabungnya adalah 7.850 cm Yang kita Sudah cari di langkah yang pertama Pi nya 3,14 Dan kita cari adalah R nya R pangkat 2 Sama dengan 7.850 Dibagi 3,14 Hasilnya adalah 2.500 cm Persegi Karena mencari jari-jari Maka kita akar Kuadratkan 2.500 Hasilnya adalah 50 cm Jadi Jari-jari tabung tersebut Adalah 50 cm Kita lanjut ke Nomor 12 Pada sebuah kaleng minuman Berbentuk pambung Tertera tulisan Isi 300 ml Jika tinggi kaleng tersebut 10 cm Dan nilai Pi 3,14 Hitunglah panjang Jari-jari Kaleng tersebut Nomor 12 Sama dengan Nomor 11 Yang kita ketahui adalah Volumenya 300 ml Dijadikan Sentimeter kubik Yaitu 3 katus Untuk tingginya 10 cm Pi nya 3,14 Yang ditanyakan adalah Jari-jari Kaleng Atau R Tabung Rumusnya adalah Kita cari dulu Luas alas tabungnya Yaitu Volume tabung Dibagi tinggi Tabung Sama dengan 300 Dibagi 10 Hasilnya adalah 30 cm Persegi Langkah selanjutnya Kita tuliskan Luas alas tabung Rumusnya adalah Pi kali R Pangkat 2 Luas alasnya 30 Pi nya 3,14 Dikali R Pangkat 2 Kita cari dulu R pangkat 2 Yaitu Luas alas Dibagi Pi Sama dengan 30 Dibagi 3,14 Hasilnya adalah 9,55 cm Persegi Setelah itu Kita cari R nya Yaitu dengan Mencari Akar kuadrat Dari 9,55 Hasilnya adalah 3,1 cm Jadi Jari-jari tabung Tersebut adalah 3,1 cm Untuk nomor 13 Seorang pemborong bangunan Akan membangun Sebuah monumen Berbentuk prisma Yang alasnya Berbentuk persegi Dengan panjang rusuk Alasnya 24 meter Tingginya 20 meter Berapa Volume monumen tersebut Yang diketahui adalah S nya 24 meter Tinggi prismanya 20 meter Yang ditanyakan adalah Volume prisma persegi Rumusnya adalah A x T Karena luas alasnya Berbentuk persegi Maka rumusnya S x S Dikali tinggi prisma S nya adalah 24 x 24 Dikali 20 24 x 24 Adalah 576 Dikali 20 Hasilnya adalah 11,520 m3 Untuk nomor 14 Kalian bisa perhatikan Gambar di samping Berapa Volume kanan Yang mungkin masuk Kedalam kulkas Di samping Yang diketahui adalah Panjangnya 175 cm Lebarnya 65 cm Tingginya 42 cm Yang ditanyakan adalah Volume balok Rumusnya adalah Panjang x lebar x tinggi 175 x 65 Dikali 42 Hasilnya adalah 477.750 cm Kubik Untuk nomor 15 Sebuah kubus biru Volumenya 27 cm Kubik Kubus merah Panjang rusuknya 2 kali Panjang rusuk Kubus biru Berapakah volume Kubus merah Yang diketahui adalah Volume kubus biru Sama dengan 27 cm Kubik Yang ditanyakan adalah Volume kubus Merah Yang pertama kalian lakukan adalah Menuliskan volume kubus biru Yaitu R x R x R Kita masukkan angkanya Volumenya 27 Yang kita cari pertama adalah R pangkat 3 Untuk mencari R nya Sama dengan Akar pangkat 3 dari 27 R nya adalah 3 Setelah itu kita cari Rusuk kubus merahnya Yaitu 2 kali Rusuk biru Sama dengan 2 kali 3 Sama dengan Hasilnya adalah 6 cm Langkah selanjutnya Karena Rusuk kubus merah Sudah diketahui Adalah 6 Maka kita Cari volume kubus merah Yaitu Rumusnya R Dikali R Dikali R Sama dengan 6 dikali 6 Dikali 6 Hasilnya adalah 216 cm Kubik Untuk nomor 16 Tentukan Volume sebuah tabung Yang berdiameter 7 cm Dan tinggi 10 cm Diketahui Diameternya 7 cm Maka kita cari dulu Jari-jarinya Dengan cara Diameter dibagi 2 Sama dengan 7 dibagi 2 Sama dengan 3,5 Tingginya 10 cm Yang ditanyakan adalah Volume tabung Rumusnya adalah Pi x R Pangkat 2 Dikali T Pi nya 3,14 R nya 3,5 Dikali 3,5 Dikali 10 Hasilnya adalah 385 cm Kubik Untuk nomor 17 Hitunglah Luas prisma Di samping Panjang sisi Pertamanya Adalah 12 cm Panjang sisi Keduanya Adalah 8 cm Tingginya 15 cm Berapakah Luas prisma Karena Luas prismanya Berbentuk Trapezium Maka Rumusnya adalah Setengah Kali jumlah Panjang sisi Sejajar Dikali Tinggi Sama dengan Setengah Dikali Jumlah panjang Sisi Sejajarnya Adalah 12 Ditambah 8 Yaitu 20 Tingginya 15 1 per 2 Dikali 20 Atau Setengahnya Dikali 20 Adalah 10 Dikali 15 Hasilnya Adalah 150 cm Persegi Nomor 18 Volume Limas Disamping Adalah 54 cm Kubik Hitunglah Tinggi Limas Tersebut Diketahui Volume Limas Adalah 54 cm Kubik Luas Alas Sama Dengan 18 cm Yang Ditanyakan Adalah Tinggi Limas Lumbus Hasilnya Adalah 3 Dikali Volume Dibagi Luas Alas Sama Dengan 3 Dikali 54 Dibagi 18 Hasilnya Adalah 162 Dibagi 18 Sama Dengan 9 cm Lanjut Ke Nomor 19 Berapa Volume Makanan Yang Mungkin Masuk Kedalam Kotak Makanan Di Samping Diketahui Panjang 20 cm Lebarnya 15 cm Tingginya 9 cm Yang Ditanyakan Adalah Volume Balok Rumus Panjang X 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 Hasilnya Adalah 2700 cm Kubik Untuk Nomor 20 Gambar Di Samping Adalah Sebuah Kotak Korek Api Yang Berbentuk Balok Dan Korek Api Yang A Berapa Volume Kotak Korek Api Tersebut Yang B Berapa Batang Korek Api Yang Bisa Dimasukkan Kedalam Kotak Yang Diketahui Adalah Panjang 5,5 cm Lebarnya 3,5 cm Tingginya 1,5 cm Yang Ditanyakan Yang Pertama Adalah Volume Balok Yang Kedua Berapa Batang Korek Api Yang Bisa Dimasukkan Kedalam Kotak Yang Pertama Kita Cari Adalah Volume Balok Atau Volume Kotak Korek Apinya Rumusnya Adalah Panjang X X Tinggi Sama Dengan 5,5 X 3,5 X 1,5 Hasilnya Adalah 28,875 cm Kubik Untuk Menjawab Bagian B Kita Cari Dulu Luas Korek Apinya Yaitu Rumusnya Panjang X Lebar 44,2 Hasilnya Adalah 88 Millimeter Kita Jadikan Sentimeter Yaitu 0,88 cm Setelah Itu Kita Cari Berapa Batang Korek Api Yang Bisa Dimasukkan Kedalam Kotak Yaitu Dengan Cara Volume Kotak Korek Api Dibagi Luas Korek Api Sama Dengan 28,875 Dibagi 0,88 Hasilnya 32,8 Kita Bulatkan Menjadi 33 Batang Ibu Ucapkan Terima Kasih Untuk Alang Hebat Yang Telah Menyimak Video Ini Dengan Baik Yuk Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima